Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku, Pena Berkuda, si tukang review Aku akan mencoba sebuah eksperimen Yang dimana salah satu beautiful girl Pas 16 Disitu kalian yang sudah nonton bisa komen di bawah Itu dia menyebutkan bahwa dengan 3 produk atau 3 bahan alami Katanya dapat mencirahkan kulit Menghilangkan flag hitam Nih aku punya flag hitam yang membandel banget Terus ditambah lagi dia juga bisa menghilangkan bekas jerawat Aku sih gak ada bekas jerawat ya Monton Aku gak ada bekas jerawat Tapi disini aku ingin coba Kenapa? Karena flag hitam aku ini susah banget membandel Dan aku tuh kulitnya sawo mateng mutlak Hitamnya tuh hitam mutlak, hitam dekil banget Yang dimana setiap aku nge-review skincare Atau nge-review sebuah produk sabun Itu tuh aku gak pernah berhasil Menemukan produk yang bener-bener cocok banget Yang dibutuhkan oleh kulit wajah aku guys Nah dimana katanya produk 3 ini Bisa banget mencerahkan dan menghilangkan flag hitam Makanya aku pengen langsung coba penasaran banget Apakah benar yang diklaim tes As-16 bahwa 3 produk ini Bisa banget mencerahkan dan bla 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 Oke langsung aja kalau kayak gitu Tanpa berlama-lama lagi karena aku bener-bener penasaran banget Bagaimana hasilnya dari 3 bahan alami tersebut guys Cus Bahan-bahannya yang pertama ada pasta gigi Nah aku sama menggunakan mereknya, brandnya Dari pasta gigi Motor lagi loh Gini ya kalau teknya di depan jalan Karena rumah aku di depan jalan besar banget Oke Whatever lah itu Pokoknya bahan-bahan Es nonong Dong Bahan-bahannya itu adalah pasta gigi Tadi aku sudah sebutin brandnya itu yang sama Seperti yang tas 16 itu gunakan juga ya Terus juga ada air mawar dari Viva Ini air mawar ini memang beneran bagus banget Air mawar ini juga sudah sering banget digunakan oleh beauty vlogger Beauty vlogger lainnya untuk membuat sebuah eksperimen Yang mana dia bisa mengglowingkan kulit guys Terus juga yang ketiga ada aloe vera Ini ada harganya Aloe vera ini aku gunakan dari Wardah Langsung aja kita mulai caranya untuk membuat treatment Atau sebagai masker mungkin ya gitu Untuk mencerahkan Kayaknya masih putih gitu Aku penasaran sama dia bisa gak bener gak bisa menghilangkan flag hitam di wajah aku Ini aku siapkan wadah Wadahnya ini untuk menaruh ya Menaruh bahan-bahannya Kita campurkan Pertama kita Tuangkan pasta giginya Jangan terlalu banyak guys Karena aku juga gak tau ya takarannya berapa Disitu tas 16 itu tidak menyebutkan takarannya berapa Intinya jangan terlalu banyak katanya seperti itu Yang kedua itu air mawar Viva Aduh dia marah Wipsoden kan ini ya Panas kalau ditaruh di muka Cuman ya ini untuk membuktikan aja eksperimen yang dia berikan untuk kita nih Ciwi-ciwi atau cowok-cowok yang pengen glow upin muka apakah bener gitu Atau memang konten itu dibuat sengaja untuk menaikan viewers Tapi disini aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun Aku hanya benar-benar ingin mencoba eksperimen ini Apakah eksperimen ini atau treatment ini dapat bekerja di kulit aku Makanya aku pengen coba karena aku beberapa kali tuh beli skin care tuh gak pernah ada yang cocok di kulit aku Ntar memang kulit aku yang begini-begini aja jadi tuh susah banget kulit aku tuh untuk putih Susah banget kulit aku untuk cerah gitu guys makanya aku Benar gak Segini ya Bismillah dah Bagi kali ya Kayaknya kurang kebanyakan pasta giginya Aku takut banget Nanti kalau misalkan Malah di muka aku tuh panas gitu guys Jadi kan ini pasta gigi Pasta gigi kan memang Efek di gigi kita itu aja yang menyegarkan Hahaha iya 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 Aromanya lebih nyengat banget di pasta giginya beneran Jadi lain-lainnya tuh gak kecium Bahkan si aloe veranya aja tuh udah gak ada wangi-wangianya sama sekali Wow Terus teksturnya tuh Wah Kayaknya aku kasih sedikit lagi aja ya Ngeri banget Coba ini sih ngeri banget Aku tuh pernah nyobain Air mawar Terus aloe vera ditambah Nature E sama Dijadikan masker juga gitu Cuma Itu tuh panas banget Dan aku gak sukanya aloe vera tuh memang kayak Di muka aku emang gak cocok Gak nerima Dia tuh gak mau nerima bahan-bahan yang seperti itu Jadi Jadi alhasil aku memberhentikan Cuman Aku pengen coba ini dulu Bagaimana First impression First First impression Nah itu pokoknya Bagaimana first impression Kesan pertama aku menggunakan si treatment ini guys Sudah gitu Bismillah Dicuci muka dulu kali ya Ntar aku balik lagi Hai Aku sudah kembali Jadi aku udah selesai cuci mukanya nih Udah bersih muka aku Tinggal kita langsung coba aja Aplikasikan Pake sembok ya Gak ada kuas masker Karena aku ngeliatnya Si Tas 16 itu dia Panas Rius Aduh Bagaimana ini Terusin Masya Allah Panas banget Ini sumpah Demi apapun Panas banget Saya Aku gak bohong Pake hitamnya Ini lu ya Ternyata First impressionnya Alah sosokan penah Bahasa Inggris Bahasa Inggris Gingga becus Jadi pertama kali aku pake tuh Masya Allah Ini belum biasa Apa gimana sih Jadi untuk kalian Yang mau coba silahkan Tapi aku gak rekomendasi banget Karena itu Panas banget Serius Aku gak kuat Gak kuat Pesan pertamanya Nyobain Basah dong Ya ampun Udah lah Gak apa-apa ya Maafin Karena Pasti video ini Banyak banget Kekurangannya Ya Jadi pertama kali Yang aku rasain Masih panas loh Dari treatment ini adalah Huff Kalian pernah gak sih Ngerasa kulit wajah Kalian iritasi Terus Di saat iritasi itu Kalian kasih Toner Atau Apa gitu Yang Beraroma Mean Nah terus Kalian Cobain Itu dikasih Diolesi Ke bagian Kulit wajah Atau bagian-bagian Yang iritasi tersebut Itu rasanya sama seperti itu Dan sampai sekarang pun Masih berasa Memang sih Kalau misalkan untuk Namanya pasta gigi Kalian tau kan Pasta gigi Aku gak kuat Beneran gak kuat Sumpah Bagaimana aku mau Apa Pakai ini rutin gitu Untuk kesan pertamanya Itu menurut aku Zong banget Jadi Yaudah lah ya Ya treatment ini gagal Untuk orang seperti aku Pokoknya kalau kalian tetap mau coba Dan kalian mau buktiin sendiri Di channelnya Katas 16 Aku sih ngeliatnya Katas 16 Itu langsung Kayak gitu ya Yang langsung diaplikasikan aja Kulitnya gitu Tanpa Tanpa ada merasakan ekspresinya gitu Mimiknya itu Santai aja pembawaannya Jadi ya menurut aku Mungkin bisa dipakai Dengan orang-orang yang sudah terbiasa gitu Sedangkan aku gak bisa Kulit aku kan keren banget ya Jadi gak ngenutrisi kulit aku gitu loh guys Yaudah deh kayak gitu aja Pokoknya aku sekali lagi Tidak ingin menjatuhkan pihak mana saja Dan tidak ingin menjatuhkan siapapun Aku pure Ingin mencobanya guys Tapi aku gak kuat Jadi aku Melambaikan tangan Dan berharap Semoga kalian Yang tau skincare bagus Tapi murah ya guys Untuk aku review Nextnya Jadi kalian bisa kolom Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar Begitu kok ngegas gitu loh Bodo amat Pokoknya begitu dah Ya kalian bisa langsung tulis di kolom komentar Kalau kalian punya skincare bagus Dan patut untuk di review Tulis aja di kolom komentar guys Nanti kedepannya pasti akan aku review Kalau memang itu Bagis Yaudah Karena eksperimennya ini Treatmentnya gagal Kayaknya cukup segitu aja Semoga bermanfaat informasinya Yang kalian masih bingung Ragu Apakah patut dicoba atau tidak Ya ini Hanya sekedar informasi sedikit aja Dari aku See you bye bye And next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum